Pembaca dan sekuran tingkat SDC Provinsi Sumatera Barat yang digelar Padang TV di Aula Kantor Gubernur Sumbar memasuki babak semifinal pada kawes ini. Dari 16 yang berlaga, sebanyak 6 tim lolos ke babak final setelah menyingkirkan 10 tim lainnya. Tim yang lolos ke babak final adalah SDIT Mutiara Kota Paryaman, SDIT Almadani Lubuk Basung Kepupatan Agam, SDIT Andalas Cendikia Darmasraya, SDIT Dar El Iman Kota Padang, SD Negeri 03 Guguk 8, SDIT Ar Rahman dari Kabupaten 50 Kota. Novi Juliusni, Kepala SDIT Almadani mengungkapkan rasa syukur dan bangga kepada anak didiknya karena berhasil maju ke babak final. Pada babak semifinal ini mereka lolos dengan poin tertinggi yaitu 165 poin. Novi berharap siapapun yang menang di babak final nanti agar dapat mensyiharkan dan mengamalkan Al-Quran. Kita dari SDIT Almadani Lubuk Basung Kepupatan Agam, Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan dan kemenangan dari Allah SWT untuk bisa maju ke babak final, Lomba Jendak Surah Antikap Provinsi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk anak-anak kami di SDIT Almadani untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik di babak selanjutnya. Kemudian rasa syukur yang luar biasa, rasa bahagia juga karena support dan dukungan dari semua pihak, baik itu dari Padang TV sendiri yang sudah menenggarakan acara, kemudian dari Pemuda Kabupaten Agam, juga kepada seluruh guru dan pegawai dari SDIT Almadani Lubuk Basung yang sudah memberikan dukungan penuh untuk anak-anak kita. Dan harapannya ke depan, ya mudah-mudahan siapapun pemenangnya, baik itu dari SDIT Almadani maupun dari sekolah-sekolah yang lain nantinya, akan bisa membawa syiar Al-Quran ini semakin melekat di hati anak-anak kita. Tim Liputan, Padang TV Tim Liputan, Padang TV